Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat teman semua dimanapun anda berada Saat ini saya sedang berada di atas perahu finisi palari Finisi palari itu maksudnya gini Layarnya berbentuk finisi dan palari adalah lambung lancip Yang dimana posisi lancip itu akan membuat perahu akan berjalan lebih cepat Karena mampu membelah ombak atau air lebih baik Dan nama perahu ini adalah perla anugrah ilahi Perla itu diambil dari bahasa Italia yang berarti mutiara Sedangkan anugrah ilahi saya tidak perlu jelaskan Karena teman-teman saya kira sudah mengerti Nah apa yang menarik dari perahu finisi perla anugrah ilahi ini adalah Bahwa ini adalah satu-satunya perahu yang ada saat ini Memakai layar saja sebagai alat untuk berlayar Yang saya temui di salah satu di pusat pembuatan perahu finisi di Indonesia Yaitu di Bulukumba Semuanya membutuhkan mesin Karena itu adalah pengaruh rekor modernisasi Dan kita tentu tahu bahwa itu efek yang bagus juga Membawa dampak yang bagus karena lebih cepat urusan Dari satu tempat ke tempat yang lain Lebih cepat Dan ini juga mengakibatkan perahu layar itu semakin langka Semakin jarang dan mungkin saja terancam punah Nah kehadiran perla anugrah ilahi ini adalah salah satu solusi Buat generasi muda kita Untuk mempelajari bagaimana cara berlayar itu Patut diingat bahwa Indonesia Bagian dari negara maritim Kalau istilahnya Pak Habibie mengatakan begini Benua maritim Indonesia Jadi kalau benua maritim Indonesia Itu punya kemampuan melaut yang luar biasa Jangan sampai Tadi saya ulang lagi bahwa jangan sampai pengetahuan Khususnya dalam berlayar ini hilang Dan terlah anugrah ilahi ini memberikan peluang kepada Para pemuda pemudi Indonesia Untuk mempelajari bagaimana cara berlayar itu Pada tanggal 30 Agustus baru-baru ini 2024 Kita melakukan pelayaran Ada orang 8 orang 5 orang senior dan 3 orang pemula Termasuk saya Yang pemula itu Musakar yang Anak muda dan Imbang ya Imbang perdana sair Mereka adalah orang yang benar-benar baru belajar bagaimana Melayarkan perahu itu Sementara yang lainnya adalah Para senior yang umurnya Sekitar 60 tahun ke atas Ini sangat riskan sekali apabila tidak Diturunkan kepada generasi Oleh karena itu Itu adalah penting kiranya Bahwa Kita punya peran Ataupun tanggung jawab Untuk Menyebarkan gagasan ini Agar pengetahuan ini bisa Terus lestari dan Berkembang Siapa-siapa yang bertanggung jawab Pertama adalah Kompi intelektual Orang-orang yang Semua orang yang berhubungan dengan Dunia maritim Siapa lagi Kompi intelektual Akademisi Kampus Sekolah Non-government LSM-LSM Yang Ya pemerhati-pemerhati Maritim Laut Dan lain sebagainya Dan Yang terpenting juga adalah Pemerintah Baik dari Pemerintah pusat Sampai pemerintah daerah Karena kita tahu juga sekarang kan Bahwa Finisi itu Bagian dari salah satu Warisan dunia Yang telah ditetapkan oleh UNESCO Apa yang harus kita lakukan Ya Kedepan Sebagai salah satu dari Syarat keberlanjutan dari Apa Warisan dunia ini Bulu kembang harus membuat Kurikulum Nah saya kira kurikulum Tentang finisi itu Yang benar-benar Sesuai dengan Anunyata Sesuai dengan Apa Apa yang Sesuai dengan Maksud dari Finisi warisan dunia itu Adalah pengetahuan-pengetahuan Yang terkandung Dalam Finisi itu Orang harus mengenal Apa itu Finisi Mulai dari ujung Depan Sampai ujung belakang Semua bagian-bagiannya Ya tidak harus semuanya juga Tetapi Maksudnya semua orang mengerti Tapi sebagian orang perlu Untuk mengetahui Agar tidak menjadi bias Ini Pengetahuan ini Dan benar-benar Menjadi sebuah Pengetahuan Menjadi sebuah Sesuatu hal yang berharga Yang dapat dibagikan kepada Generasi penerus kita Sekiranya untuk sementara Begitu dulu Teman-teman semua Sekiranya Dan Saran Ataupun Kritik yang membangun Kita butuhkan Untuk Kemajuan kita bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye